Halo teman-teman Shalom Apa kabar kita semua Pasti dalam keadaan bayi-bayi aja kan Ya puji Tuhan Kalau kita semua dalam keadaan bayi-bayi aja Hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa dulu ya Kita berdoa Bapak kami yang baik Bapak kami yang berkahta di dalam kerajaan surga Terima kasih Karena berkat dan karuniamu Hingga saat hari ini Masih bisa kami rasakan ya Tuhan Ya Tuhan hari ini Kami rindu mendengarkan firman Tuhan Kiranya apa yang disampaikan hambamu Bisa kami pakai dalam kehidupan kami Sehari-hari ya Tuhan Ya Tuhan ini saja doa namu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Hari ini bahan Alkitab kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5-8 Teman-teman bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing ya Aku akan membacanya dari sini Yeremia 1 ayat 5-8 Begini dunia Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengoduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Pasti kita semua pernah melayani Tuhan kan Ya tentu saja kita semua pernah melayani Tuhan Kita lihat dari kisah Yeremia Yang ia mengatakan Tuhan aku ini masih muda Aku tidak pandai berbicara Tetapi Tuhan memanggil Yeremia Untuk memutus di tengah-tengah bangsa Dan maka Tuhan akan menyertai pelayanan Yeremia Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Kita semua pasti memiliki pengalaman Dalam melayani Tuhan kan Baik itu dalam hal yang sederhana Maupun dalam hal Yang mungkin kita rasa itu sulit kita hadapi Disitu kita merasakan Bahwa kehadiran Tuhan Dan kuasa Tuhan Dan di tengah-tengah pelayanan kita Nggak lama lagi nih Kan kita mau Natal Seperti biasanya Guru KKR dan anak KKR semua Akan latihan Natal terlebih dahulu Sebelum Natal tiba Jadi ada seorang guru Yang menyuruh anak kecil Untuk menyebutkan Yeremia 1 ayat 7 Tetapi anak kecil tersebut tidak mau Ia mengatakan Guru aku kan masih kecil Suruh saja tuh Anak tanggung Anak tanggung Pasti mereka bisa semua Lalu Guru KKR tersebut pun Menyuruh anak tanggung Untuk menyebutkan Yeremia 1 ayat 7 Tetapi Anak tanggung tersebut pun Tidak mau Ia mengatakan Guru aku tidak pandai Suruh saja Tuhan remaja Lalu guru KKR tersebut Menyuruh anak remaja Untuk menyebutkan Yeremia 1 ayat 7 Anak remaja tersebut pun tidak mau Ia mengatakan Langgit aku guru Lit karion dongku Idah nak karyaku guru Mela karyaku Bilang anak remaja tersebut Guru KKR tersebut pun Bingung untuk menyuruh siapa lagi Padahal Anak kecil Anak tanggung Dan anak remaja tersebut Belum mencobanya Dan langsung patah semangat Mungkin teman-teman yang dikasih Dalam Tuhan semua Mengatakan Aku kan masih kecil Aku tidak pandai berbicara Tetapi Hari ini Tuhan menginginkan kita Untuk menjadi berkat Dimanapun kita berada Tuhan akan memberikan perkataannya Dalam kehidupan kita masing-masing Yeremia bisa dipakai Tuhan Bagaimanapun Aku Kamu Dan kita semua Tuhan ingin pakai Hadirkan Tuhan Dalam hidupmu Maka engkau bisa merasakan Bagaimana Penyertaan Tuhan Dalam hidupmu Dan bagaimana Tuhan memakai hidupmu Menjadi Menjadi berkat Dimanapun kita berada Saya yakin Dan percaya Kita semua Siap menjadi berkat Dimanapun kita berada Tuhan Yesus Memberkati Teman-teman yang dikasih Dalam Tuhan Kita tutup firman Tuhan ini Dengan bersatu Di dalam doa Kita berdoa ya Bapak kami yang baik Bapak kami yang bertahta Di dalam kerajaan surga Terima kasih Karena berkat Dan karuniamu Hingga saat hari ini Kami bisa Masih bisa Rasakan ya Tuhan Ya Tuhan Hari ini Kami sudah siap Mendengarkan firmanmu Kiranya kami siap Menjadi berkat Dimanapun kami berada Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau berkati kami Engkau jauhkan kami Dari maha bahaya Dan jauhkan kami Dari segala penyakit Terkhususnya Virus corona ini Ya Tuhan Kiranya virus corona ini Tidak terkena Kepada kami Masing-masing Ya Tuhan Dan Kiranya virus corona ini Bisa siap Dan Kami bisa Melakukan aktivitas kami Seperti biasanya lagi Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau berkati Segala Pemerintahan kami Ya Tuhan Yang dari Bagian yang paling atas Maupun yang paling rendah Ya Tuhan Engkau berkati mereka Berikan mereka Kebijaksanaan Berikan mereka Keadilan Tuhan Berikan mereka Kesehatan juga Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau berkati Kami semua Ya Tuhan Kami serahkan Segala aktivitas kami Kami serahkan Segala kegiatan kami Dalam Tanggal pengasihanku Saja Ya Tuhan Ya Tuhan Ini saja Doa namu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Teman-teman Yang dikasih dalam Tuhan Kita semua Tetap di rumah aja ya Dan jaga Kesehatan Bye-bye Bye-bye